Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rumsudia Mawang Pada sempatan kali ini Video yang ingin kami sampaikan Informasi singkat mengenai Smart ISN Platform Media Sosial Resmi Dari BKN Untuk ISN Baru dirilis pada akhir tahun 2023 Seperti biasa Sebelum kami sampaikan informasinya Izinkan terlebih dahulu Kami membawakan satu buah pantun Untuk kita semua Buah semangka Buah rambutan Buah pepaya Buah-buahan Jangan lupa bersyukur kawan Walau hidup banyak ujian Kembali mengenai Smart ISN Apa itu Smart ISN? Smart ISN adalah Satu platform yang menjadi Satu platform yang menjadi wadah kolaborasi Berbasis digital Yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ISN Termasuk aktivitas belajar, berkinerja, berkolaborasi, serta pengembangan talenta dan karir Alamatnya Alamatnya silakan nanti diakses Nanti silakan login dengan email dan kata sandi yang sudah diberikan oleh instansi masing-masing kementerian atau lembaga Sumber berita terkait masalah Smart ISN ini Langsung dari website BKN Coba kita lihat beritanya Inilah beritanya Dengan judul Uji coba Smart ISN 79 Kementerian atau lembaga Ditunjuk jadi pilot pengujik Dibuat atau dipublikasikan Tanggal 20 November 2023 Menizin coba kaya bacakan beritanya Jakarta Aparatur Sipanegara atau ISN Kini memiliki platform media sosial Yang diberi nama Smart ISN Bukan sekadar untuk berinteraksi di ruang maya Tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pengembangan diri Kini 78 kementerian dan lembaga Serta otorita ibu kota negara IKN Dijadikan pilot pengujik Smart ISN Kementerian pendaya gunaan aparatur negara Dan informasi bank kongsi FANRB Mengembangkan platform ini Untuk menjadi wadah kolaborasi berbasis digital Bagi seluruh ISN Saat ini piloting dilakukan Di 78 kementerian dan lembaga Plus 1 otorita IKN Tahun 2024 Akan dilakukan piloting di pemerintah daerah Hilas asistin diputi Percepatan transformasi digital Manajemen ISDM Aparatur Kementerian PANRB Katmoko Ari Sambodo Dalam bimbingan teknis Platform digital pengelolaan ISN Smart ISN secara daring Hari Senin tanggal 20 November 2023 Untuk saat ini Kementerian PANRB Bersama instansi terkait Sudah mengumpulkan data Yang nantinya akan masuk Dalam Smart ISN Tampilan Smart ISN Diciptakan persis Seperti media sosial Pada umumnya Sehingga mudah digunakan Pengguna bisa menulis Semacam status Tanpa batasan karakter Ari menambahkan Pengguna juga bisa melihat Lihat profil pengguna lainnya Namun setiap pengguna Bisa memilih informasi Apa saja yang ditampilkan Dalam pengguna Sistematikanya sama Dengan media sosial Yang sering kita pakai Kita bisa saling follow Saling ngobrol Dan lain sebagainya Ungkap Ari Pengguna bisa menggunakan Modo pembelajaran Dalam beberapa bentuk Pertama adalah Buku elektronik Atau e-book E-book ini juga bisa Diberikan ke pengguna lainnya Kedua adalah Audio book Ari menjelaskan Audio book ini Berupa e-book Yang sifatnya bisa didengar Selain itu Juga ada rekaman Podcast Dan Talkshow Ini pembelajaran Ketiga adalah Informasi mengenai Acara seperti Webinar Tau Seminar Sifatnya hanya Sebagai informasi Mengenai acara-acara Yang akan datang Itulah beritanya Tengok-tengok Untuk selengkapnya Nanti silakan Dibaca sendiri Di Website Menpat MB ini Ini saja yang bisa kami Sampaikan pada Sempatan kali ini Semoga ada saja Manfaatnya Mohon maaf Jika dalam penyampaian kami Ada kekurangan Atau kesalahan Akhirnya kami sudahi Dengan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Bangka Tuh Tuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton